Katakan, ya karena gue takut salah jawab aja, gue tuh gak ada di pas kejadian Mukul deh, mau entah siapa yang mukul nih, gue tuh gak ada Cuma sebelumnya gue ada, tapi karena gue pulang duluan Gue baru tau loh, kalau seandainya ada berita rapi, kalau seandainya ada yang nanya ke gue Kak, kenapa kok videonya bisa keluar si TV, ada yang nanya gue berulang kali kayak gitu Si TVnya kenapa bisa keluar, terus gue mau jawab apa kan, terus gue bilang lagi tuh Tapi gue dilihat lagi komennya, soalnya gue dimaki-maki sama netizen Jadi dia nanya, kan kenapa si TVnya bisa keluar, terus gue jawab Gatau, kan bukan hak gue untuk keluar si TV, gimana gue tau Terus gue dibalas sama mereka, wah parah lu gak bantuin sahabat lu, wah parah lu gak solid, wah parah Lah, gak mau jadi gue digituin ya, makanya kan gue gak tau deh, pokoknya aja gue gak tau gak liat Apalagi gue bisa tau gitu kenapa si TVnya bisa keluar Tempat gue bener-bener tadi gue tuh bener-bener tempat ngerasa down juga tuh Karena abis gue dimaki-maki, karena ngerasa kata gak solid Ya masa kalau harus solid gue harus ada gimana juga kan, gak juga ya gak sih Tapi emang masalah ini cu, eh masalah ini cu Masalah ini tuh sebenernya agak-agak ngelebar gitu gara-gara asumsi orang sih Jujur, ini tuh gara-gara asumsi orang Jadinya mungkin yang sebenernya orang itu gak ada di kejadian Karena dia denger dari si A, langsung ngomong gini Terus ketika dia denger dari si B, langsung ngomong kayak gini Dan gue liat ada beberapa yang coba untuk menayangkan berita ini lewat konten Lewat apa, itu gue beberapa kali sempat nanya Dan sempat ada yang izin sama gue juga kayak, boleh gak sih berita ini dinaikin buat konten gini-gini Terus gue bilang, ini tuh bukan konten Ini tuh beneran, ini tuh bukan gimmick gitu loh Ini tuh beneran masalah Gila mau jadiin konten, kan gitu Gue aja gak berani ngomong aneh-aneh segala macem Gue gak ada di tempat itu, gue dateng udah pelar Gimana ceritanya, coba kalau gue ada di tempat itu Mungkin gue udah ngoceh dari awal Makanya ketika kalian juga lagi tengok-engajar gue untuk wawancara Gue bukannya gak mau, kapan sih gue gak mau diwawancara Kan gitu ibarat katakan Ya, karena gue takut salah jawab aja Ya, gue tuh gak ada di pas kejadian ngukul deh Montah siapa yang ngukuli, gue tuh gak ada Cuma sebelumnya gue ada Tapi karena gue pulang duluan Jadi karena gue udah pulang duluan, gue lagi video call-an Gue sama mantannya Rico Kalau gue lagi video call-an sama mantannya Rico Sama Kozang, temen-temen gue segala macem Tiap-tiap beri kabarin, ha? Yang gue telepon, Raquel Itu pemen senetron gue telepon Emang bener gak sih? Dia aja gak tau yang ada di sana Hah, gak ada kok, gak ada kok, gak ada Makanya gue agak lama tuh jalan ini, bener gak sih apa gue di prank atau dikerjain Ya, ternyata benar gitu Tapi Ya, semoga ya, semoga Semoga Orang-orang di luar sana yang berasungsi aneh-aneh Jadi berbalik mendoakan Semoga cepat selesai masalahnya Cepat kelar Dan buat beberapa media yang juga pengen ngeliput tentang ini Coba ke orang yang tepat Ya Mau ke pihak A, ke pihak B, tapi ke orang yang tepat Yang emang mereka ada di sana Yang mereka melihat Jadi jangan sampai Jadi omongan yang gak enak Atau jadi berita yang dikutip Tapi gak tau siapa yang ngutip Gitu Kayak gue Dan media kemarin yang gue tegur itu Gue gak ngomong apapun Tiba-tiba dia ngomong kalau seandainya Gue lah ngucap Karena atasnya nama gue Jadi kebawahnya tuh kayak gue Seakan-akan yang ngucap Gitu Harusnya ditulis itu Yang Yang Udah ngejelasin Kutip Bye Siapa kek gitu Ada penjelasannya Kalau gak ini sial kek Nih Tiba-tiba dari Derry Tiba-tiba ada Ngomongan kayak gini Lah Ini siapa yang ngomongnya Gue gak tau Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya